resep kita untuk hari ini karena udara sangat dingin adalah Brokoli Cheddar Soup ini apa aja yang ada di kulkasi sebetulnya gampang kok bikinnya gampang sekali keliatan mewah dan enak resep saya biasanya enggak pernah betul-betul baku ya artinya enggak boleh ini enggak boleh itu jadi kita lihat yuk bahwa bikinnya bagaimana bahannya apa aja bahan-bahan untuk Brokoli Cheddar Soup itu adalah saya pakai ini sekitar dua cup ya Brokoli floret bebas mau hanya Brokoli boleh kalau saya pakai jamur kemudian satu cup wortel di iris-iris panjang ya kemudian itu saja ini adalah satu onion yang sedang ya seperempat seperempat cup tepung terigu 4 tablespoon 4 sendok makan butter 1 sendok teh bawang putih bubuk yang ini opsional ya ini adalah setengah cup cheese powder ini nanti di encerin dengan air panas ya kemudian yang ini harus yang ini adalah satu setengah cup keju parut cheddar di sini saya pakai kemudian ada dua cup half and half untuk garam dan bumbu penyedap itu biasa saya pakai ya jadi saya tidak taruh di sini tapi itu ada garam dan bumbu penyedap Nah sekarang bagaimana masaknya yuk kita lihat ke dapur panaskan butter sampai meleleh kemudian masukkan onyek yang sudah dipotong dicincang atau dipotong-potong kotak aduk-aduk sampai dia agak translucent ya saya matikan dulu nanti saya kembali lagi kemudian kemudian masukkan jamur kemudian masukkan jamur masukkan tepung terigu aduk kali ini sekitar 2-3 menit ya sampai matang tepungnya beri sedikit air supaya dia tidak hangus nah masukkan brokoli nah masukkan brokoli garlic powder garam garam seasoning half and half dua cup ya boleh ditambahin air setelah dan kita tambahkan air sedikit masukkan juga kalau pakai ya cheese powder ini dimasukkan sekarang ini cheese powdernya sudah di beri air panas dilarutkan half and halfnya 2 atau 3 kak tergantung kalau kalian kepingin agak lebih banyak supnya itu kasih 3 kak tapi kalau kalian tidak mau terlalu banyak supnya lebih suka banyak isinya kasih 2 kak nah ini supnya terus didihkan supaya sayurnya seperti brokolinya itu empuk ya kalau kalian tidak suka terlalu empuk jangan dimasak terlalu lama saya enggak suka kalau terlalu empuk tapi juga enggak mau kalau masih keras jadi ini saya masak dulu seperti ini terus karena yang terakhir itu kita masukkan adalah keju parut ingat ya ingat ya ini masakan itu bebas ini tadi saya tambahkan cabai bubuk enggak seharusnya sih itu enggak baku resipnya tapi saya tambahkan cabai bubuk soalnya lebih enak ini supnya sudah mendidih dan menurut saya brokolinya cukup empuk sekarang kita masukkan keju parut masak sampai kejunya melerah ya cepat sekali kok ini nah ini sudah selesai matikan api dan kita tuang ke mangkuk oke ribet nah ini supnya sudah siap brokoli cheddar soup sudah siap gampang salikan dibikinnya cepat enggak pakai ribet jadi ini terima kasih karena sudah menyaksikan video saya kali ini udaranya dingin banget di luar dari soup sangat enak ini untuk makan siang saya dan kita akan ketemu kembali pada video saya mendatang kalian suka video ini kasih like ya thumbs up share juga subscribe dan bye see you in the next recipe bye 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 bye